Apa hubungan Cornelia Agata dan Mendiang Rizal Rambli? Pucur pengakuan lawas, pacarankan hal wajar. Meninggalnya, mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Rambli menyisakan duka bagi banyak orang, tak terkecuali bagi artis Cornelia Agata. Bintang sinetron sidul anak sekolahan tersebut sempat membuat publik bertanya-tanya terkait kehadirannya di pemakaman Almarhum. Belakangan terkuat kalau Cornelia Agata pernah memiliki kedekatan dengan Rizal Rambli. Ya, kehadiran Cornelia Agata di pemakaman Rizal Rambli membuat publik bertanya, ada apakah Cornelia Agata mengenakan busana serbah hitam? Pemeran Sarah di sinetron sidul anak sekolahan hingga trilogi sidul The Movie ini tertunduk lesu ketika jenazah Rizal Rambli dimasukkan dalam liang lahat. Sesekali, lias apaan agrab Cornelia Agata mengusap air mata yang membasahi pipinya. Setelah pemakaman jenazah Rizal Rambli, Cornelia Agata termenung saat duduk di kursi sambil menunggu hujan reda. Cornelia Agata yang kini berusia 50 tahun itu terus menundukkan kepala hingga tatapan matanya kosong. Ia menolak wawancara terkait keberadaannya di pemakaman Rizal Rambli. Sebelumnya, Cornelia Agata juga hadir saat jenazah mantan menteri koordinator kemaritiman itu disemayamkan di rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Beberapa tahun lalu, isu hubungan Cornelia Agata dan Rizal Rambli, lebih dari seorang teman, memang sempat menyeruak. Cornelia Agata dikabarkan pernah punya hubungan dekat dengan Rizal Rambli di tahun 2015. Kala itu, ia tidak mau mengungkapkan sejak kapan dirinya dan Rizal dekat. Melihat beberapa situs, kedekatan Cornelia dan Rizal Rambli terjadi sejak lama. Saat itu Cornelia masih aktif dalam dunia kesenian seperti teater hingga pameran lukisan. Pada saat yang bersamaan, Rizal Rambli menjadi promotornya. Kedekatan Cornelia Agata dan Rizal Rambli saat itu juga dinilai bukan hal yang salah. Lataran keduanya sama-sama bersatus janda dan dudak.